Yo guys, di video kali ini gue bakal kasih tau kalian cara setting emulator Aether XX2 untuk game Ultraman Fighting Evolution Rebirth. So guys, sebelum lanjut, disini gue bakal meluruskan sedikit kalau settingan kali ini mungkin gak akan cocok di semua device. Dan kalian bisa cobain settingan ini kalau chipset HP yang kalian pake itu low-end menuju high-end. Contohnya Snapdragon seri 600 atau Mediatek Helio G80. Dan begitu juga dengan chipset lainnya yang setara dengan chipset yang gue sebutkan tadi. So guys, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan like video ini. Dan jangan kalian skip part tutorialnya, karena kalau ada setting yang terlewat, itu bakal sangat berpengaruh untuk performa game kalian. So guys, jadi untuk cara settingnya, disini kita bakal pake file config. Nah, untuk confignya kalian bisa download di pin komentar video ini. Lalu kalau udah kalian download, disini kalian bisa masuk ke aplikasi Zarchiver. Nah, kalau udah masuk di aplikasi Zarchiver, langsung aja kalian bisa cari file config yang udah kalian download. Nah, nanti disini bakal tertulis config 60fps by finzero. Kalian bisa ekstrak dulu filenya. Nah, kalau udah diekstrak, kalian bisa buka si filenya ini. Nah, nanti disini bakal ada tulisan yang FE811. Nah, langsung aja disini kalian bisa tekan si confignya ini. Lalu disini kalian bisa pilih yang copy. Nah, disini kalian bisa langsung masuk ke memory perangkat. Lalu disini kalian bisa masuk ke Android data. Lalu kalian bisa cari file dari A3X2-nya. Oke, kalau udah kita langsung masuk lagi ke files. Nah, disini kalian bisa cari folder dengan nama game setting. Oke, kalau udah tinggal kalian paste si confignya disini. Oke, jadi itu adalah setting yang gue pake untuk game Ultraman FRE Bird agar bisa dapet average GPS yang cukup tinggi. Dan inget disini gue mainnya sambil record, jadi performa yang gue dapet mungkin bakal kurang maksimal. Bisa jadi muncul efek slow motion ataupun frame drop. Jadi gue yakin kalau kalian main tanpa record, kalian bakal dapet average GPS yang lebih tinggi lagi. So, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe karena bakal banyak konten seperti ini. Dan jangan lupa like juga kalau kalian suka dengan video ini. Thanks for watching and see you next video. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax